Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Sejurus selepas agung bertitah di Dewan Rakyat Akhirnya satu demi satu parti politik Orang-orang politik, ketua-ketua politik tampil Salah satunya daripada DAP lah Daripada DAP Dan bagaimana dengan PAS Apakah mereka juga menjunjung titah Daripada agung atau tidak Kita tunggu Tapi daripada DAP DAP antara yang paling awal Mengeluarkan kenyataan Bahawa DAP menjunjung titah agung Untuk perkuku kestabilan negara DAP menjunjung titah Daripada kebawaduli yang mahamulia Seripaduka Baginda yang dipertuan agung Iaitu Sultan Ibrahim Untuk melakukan yang terbaik Serta memperkukukan kestabilan politik Untuk mewujudkan satu negara madani Malaysia madani yang harmoni Bersatu makmur dan sejahtera Ketua Wipnya sendiri Membuat pengakuan Membuat kenyataan tersebut Itu Nga Korming Yang berkata bahawa 40 ahli parlimen dari parti tersebut Menjunjung titah Daripada Sultan Ibrahim Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan itu Turut menyeru Supaya semua 222 ahli parlimen Untuk sama-sama menjunjung titah Kebawaduli yang mahamulia Seripaduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Dengan penuh iltizam Beliltizam Untuk menunjukkan teladan yang baik Katanya selain menjaga martabat Dan terjat parlimen Ahli parlimen haruslah bersikap profesional Untuk mengekalkan Kestabilan politik negara Supaya Kerajaan boleh menumpukan Segala perhatian Dan segala usaha Kepada pentadbiran Serta pelaksanaan dasar-dasar Pentadbiran Dasar-dasar untuk mempergiat Ekonomi negara Demi kesejahteraan rakyat Ini saya amat setuju Dan beliau juga berkata Seperti titah Yang dipertuan agung Maukan saya Dipertuan agung Sultan Ibrahim Sebagai Ketua Negara Jika ada pihak yang Hendak bermain politik Tunggulah masa pilihan raya Betul Kalau mau main politik Tunggu pilihan raya Jangan Sibuk Mau Tumbang kerjaan Lapalah Pintu Belakang Langkah itulah Langkah inilah Macam-macam langkah Nga Horming berkata demikian Dalam satu kenyataan media Selepas beliau menghadiri Istiadat Pembukaan Rasmi Besuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen Ke-15 Dibangunan Parlimen Di sini Beliau juga adalah Ahli Parlimen Teluk Intan berkata Sultan Ibrahim Dengan jelas Menegaskan Baginda Tidak akan melayan Tidak akan melayan Mana-mana pihak yang Cuba untuk menggugat Kestabilan politik negara Haha Tidak harapan lagi Tidak baginda Menunjukkan Keprihatinan baginda Terhadap masa depan negara Dan keazaman baginda Untuk memelihara Institusi Raja Berpembagaan Dan demokrasi Berparlimen Yang merupakan Sistem pemerintahan Negara kita katanya Menurutnya lagi Tidak baginda itu Akan memperkukuhkan Lagi kestabilan Politik negara Dalam tempoh Empat tahun Yang akan datang Dan ini akan Membantu Usaha kerajaan Untuk memulihkan Keyakinan pelabur Tempatan Luar negara Sekaligus Membawa ekonomi Negara Kelandasan Yang dituju Malaysia kini Telah naik Lima Tangga Kepada pendudukan Dua puluh tujuh Pertama ketika ini Dalam ekonomi Paling kompetitif Di dunia Kedudukan negara Itu akan mencapai Kedudukan lebih tinggi Pada masa depan Jika Kestabilan politik Dapat dikekalkan Untuk satu tempoh Yang lebih lama Katanya Ampun tuanku Beribu-ibu Ampun Sembapati Mohon diampun Tiga hari tuanku Dola tuanku Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyuk nadi Suara rakyat Berkembang di channel ini Akhirnya Ketua Bipenggang Pembangkang Ketua Bipenggang Yaitu Datuk Sri Takiyudin Hassan Berkata Membuat pengakuan Mengejutkan Beliau berkata Pembangkang bukan Bad boy Kekal Perjuang Isu rakyat Keadaan Dewan rakyat Seperti zoo Itu bergantung Kepada Interperasi Masing-masing Kerana Pembangkang Perlu membangkitkan Pandangan Dan cadangan Terhadap Isu kerajaan Betul Tapi jangan sampai Kena Kena Kantoi Jangan sampai Kena koyak Oleh persoalan Sendiri Jangan sampai Tanya soalan Yang sudah Dijawab Itu bikin Malu lah Jangan sampai Luda Terkena Hidung Sendiri Macam yang selalu Terjadilah Cuma Kenangan Kerajaan Tapi sendiri Lagi teruk Ketua Pembangkang Datuk Seri Ketua Pembangkang Takyudin Hassan Berkata Tidak ada Pembangkang Yang berdiam Diri Dalam Dewan Betul Boleh membangkang Tapi membangkang Dengan otak Bukan marah-marah Tak itu pasal Pembangkang Memang Kena bangkitkan Isu rakyat Yang berkaitan Kesehatan hidup Masalah Masalah Ekonomi Yang semakin teruk Masalah Matawang Dan semua Perkara berkaitan Katanya Saya pikir Mereka perlu Belajar Macam mana Pakatan Harapan Jadi Pembangkang Mereka perlu Belajar Macam mana Pakatan Harapan Jadi Pembangkang Itu baru Pembangkang Beliau berkata Demikian Ketika ditemui Selepas Satu majlis Sambutan Perayaan Tahun Baru Cina Peringkat Negeri Kelantan 2024 Pada Jumat Wow Ada sudah Sambutan Terbaik Takiyudin Turut Memberitahu Parlimen Merupakan Satu peluang Untuk Mengumpukkan Semua itu Karena Negara Mengamalkan Demokrasi Jadi katanya Jadi kita boleh Anggap Bolehlah Bercakap Apa saja Adakah Adakah Karena Kita Pembangkang Terus Dilabel Sebagai Bad Boy Dan Apabila Jadi Kerajaan Suddenly Jadi Good Boy Katanya Bukan Pasal Itu Takiyudin Tapi Macam mana Gaya Jadi Pembangkang Macam mana Gaya Jadi Pembangkang Nak Pembangkang Mesti Berfakta Nak Pembangkang Mesti Betul Selalulah Datang Pergi Parlimen Jangan 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 Selalu Escape Jangan Selalu Ponteng Kalau Memang Ada Hal Okey Tapi Jadwal Parlimen Sudah Ditetapkan Jadi Kalau Ada Orang Menjemput Penar Tiga Itu Tolak Sejalah Sebab Sudah Tahu Bahawa Itu Memang Kerja Parlimen Datang Parlimen Bagilah Wakil Sejah Yang Pergi Apa Masalah Sinar Harian Sebelum Ini Melaporkan Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Memaklumkan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen 15 Yang Bakal Berlangsung Mulai Isnin Ini Akan Lebih Serius Memastikan Kewibawaan Parlimen Sejajar Dengan Fungsinya Sebagai Badan Pengubal Undang Undang Negara Jadi Katanya Beliau Tidak Mahu Parlimen Dipandang Hina Seperti Yang Berlaku Pada Sisi Persidangan Sebelum Ini Dalam Perkembangan Lain Takyudin Hassan Yang Juga Adalah Ahli Parlimen Kota Baru Memberitahu Pihaknya Akan Melaksanakan Program Silang Budaya Yang Membebitkan Masyarakat Bukan Cina Oke Jadi Entah Bagaimana Silang Budayanya Ini Saya pun Tertanya Tanya Juga Nanti Kita Tengok Bagaimana Jangan Lepaskan Tentang Subscribe Like Dan Share Salam Sucitra Malaysia Jumpa Lagi Belum Selamat Sucitra Sucitra